Saatnya di program diskusi akhir pekan Dipersembahkan oleh rumah kebudayaan Nusantara Didukung oleh stat 102,6 FM Selalu ada inspirasi Halo Sobat RKN dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama saya Sebastian Salang Dalam acara diskusi titik temu Ya pada saat ini kita akan membahas Sebuah isu yang mungkin tidak terlalu heboh saat ini Tetapi ini isu yang sangat krusial Sudah begitu banyak korban Ya akibat tragedi gagal ginjal Atau misteri gagal ginjal yang beberapa hari ini Itu sedang paling tidak pemerintah sedang berpikir keras Bagaimana cara mengatasinya dan mengungkap Misteri dibalik sakit atau penyakit yang aneh ini gitu Juga telah hadir bersama saya ada Bang Iskandar Sitorus Apa kabar Bang? Sehat-sehat Sehat ya Bang ya? Sehat-sehat Ya Nah Bang Sitorus ini adalah seorang yang begitu kritis Mengikuti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesehatan Karena beliau ini dari LBH Kesehatan Boleh kita bilang sebagai pengamat kesehatan Saya panggil Bang Iskandar Sitorus ya Boleh Ya Ini Bang Iskandar Sitorus Ini masih misteri nih Jadi paling tidak Kementerian Kesehatan itu belum mengumumkan Sebetulnya ini hasil riset Atau hasil uji laboratorium Lalu kemudian ini terkait dengan obat apa saja Tapi faktanya Sudah ada 149 yang meninggal Sudah 249 Eh 189 yang meninggal Kalau gak salah Lalu kemudian sudah 249 sekian Orang yang Apa terkena penyakit ini gitu Yang terdata Ya yang terdata Nah itu dia Nah itu gimana menurut Bang Sitorus Terima kasih Bang Sebastian Salang Kawan-kawan para pendengar setia RKN ya Ini kita jangan dulu terjebak pada Ritmo pemerintah Kita mundur ke belakang Hanya 4 penyakit Yang menimbulkan kematian cepat pada anak Tuh Empat jenis penyakit itu Kita catat itu ya Jadi ada peniomenia Diare Malaria Tuberkulosis Jika ada Apa-apa? Hanya ada Peniomenia Peniomenia Diare Diare Malaria Malaria Dan tuberkulosis Malaria udah gak ada lah Atau masih ada? Masih ada Jadi artinya Bang Sebastian Empat ini kalau terjadi Namanya perulangan Kita harus mundur Ini forensik Kita harus mundur Kalau ada yang tidak empat Berarti ada hal baru Kemudian Ujuk-ujuk Menteri ini kan kebablasan Bang Sebastian Pertama bukan obat Dia sebutkan penyebabnya Bakteri Bakteri Nah dia sebut bakteri nih Hati-hati Bagi Bapak Ibu RKN yang punya Putra-putri Sampai usia 18 Hati-hati Kebetulan putra saya juga Tadi panas gitu ya Dari kemarin Panik gak? Kita tidak panik Karena kita tahu bahwa Ini saya Kebetulan Bang Sebastian Riset itu 93-95 Tentang Namanya Ginjal Kebetulan Skripsi saya itu Judulnya Transplantasi organ Ginjal manusia Dari perspektif hukum perdata Saya pembimbing saya itu Almarhum Prop RPC Dabutar Ahli ginjal pertama Indonesia Ginjal akan mal Atau disfungsi Tahunan Maksudnya gimana itu? Setelah bertahun Coba jelaskan Dengan bahasa Masyarakat Sakitnya ginjal Itu tidak bisa Seminggu, dua minggu Sebulan, dua bulan Oh gitu Pasti tahunan Oh jadi ada proses panjang Ada Sangat panjang Gak bisa langsung Tidak Makanya Ketika kementerian Dari bakteri Berubah menjadi Dugan penyebab Adalah Obat Sirup Karena setelah diskusi Dengan profesor di Inggris Ini kita jadi Bercanda hidup ini Negara ini dianggap Klise Sederhana Telepon-teleponan WA Sudah selesai dapat jawab Tidak Harus ada uji klinis Atas kematian-kematian itu Angka yang disebut Pemerintah Itu kan hanya sampling Hanya data akumulasi Kayak puncak gunung es Gak ada yang tahu Berapa putra-putri bangsa kita Yang meninggal dengan utuh Kalau disebut dengan Gagal ginjal ini Jadi Bang Sebastian Kita mundur ke belakang Anak-anak ini Tidak mungkin Minum obat Baru sakit Terbalik Jadi terminologinya adalah Jadi Para mendengar Setia RKN Putra-putri bangsa kita ini Kan sakit dahulu Baru minum obat Ya kalau sehari Ngapain minum obat Bang? Nah kenapa dituding obat? Penyebab sakit Kan terbalik ya Anak-anak ini sakit dahulu Baru minum obat Kemudian ditendensikan Obat inilah penyebab sakit Kan sudah terbalik-balik ini Oh maksud Abang Ini Apa? Putra-putri kita ini kan sakit dulu Kalaupun dituding oleh Seperti kata Pak Menteri Minum obat Kan setelah sakit Kok aneh kemudian Bahwa obat inilah Penyebab gagal Fail Jangan dibalik Jadi menurut apa? Menurut kami Ini ada zat-zat Tertentu Yang seharusnya Tidak ada pada Tubuh manusia Kemudian terelaborasi Di darah Sebab fungsi ginjal Itu adalah penyaring racun Untuk darah Oke Ya gimana Bang Skandar Itu Betul itu Jadi Menurut Anda Obatnya Memang Kami sepakat dengan Bang Melgi Tadi Ini kan masih Hipotesa semua Tidak bisa dikatakan Itu jalan kebaikan Atau jalan benar Tapi sudah ada datanya Ini yang Kan datanya kan Copy paste Bukan data sentik Ataupun data Klinis Indonesia Kenapa enggak sekalian aja Kita pakai data Afrika Yang obatnya bukan itu Kita mau sebut begini Dia Bang Sebastian Dan para pendengar setia Dimanapun berada ya Anak-anak kita ini sakit Dibawa ke rumah sakit Dan atau di rumah Konsumsi obat Sakitnya sudah dua bulan Minum obatnya baru seminggu Pertanyaannya Yang membuat anfal itu Sakitnya atau obatnya? Sakit ini karena apa? Di beberapa media lain Kita sudah sebut Kecenderungan terkuat Menurut kami Kini kita membantu pemerintah Mumpung ada Pak Melgi disini Didoronglah Kayakkan juruhan ini Polisi turun tangan Ini adalah produk korporasi Mengakibatkan kematian sistemik Pada manusia Indonesia Usia tertentu Untung gak ada yang menyebut Ini genosida Ini berbahaya Ini ujuk-ujuk Solusinya oleh pemerintah adalah Beli obat Sudah pasti nanti APBN Jangan-jangan jumlah nanti Begitu disetujui oleh DPR Pengidap gagal ginjalnya Kelipatan seribu persen nanti jumlahnya Jangan-jangan Ini kan konteksnya jadi materialistik Bukan kepada konsep penyelesaian persoalan Kami bantu Pak Tito Karnavian Pak Melgi disini Coba diperiksa produk Makan minuman cair 5 tahun kebelakang Jadi waktu anak-anak ini Masih usia Rata-rata 8-10 tahun Ini yang membuat akumulasi Fail Fall Unfall ginjal itu Jadi Barang Sitorus Masih belum percaya nih Sama obat yang disampaikan Karena kan Pak Sebastian harus ingat Dua minggu lalu Pak Menteri salah kan Menyebut penyebabnya ini adalah bakteri Kalau bakteri penyebabnya Obatnya kok itu Apa iya bakteri menyebabkan Ada zat kimia tertentu pada tubuh Jadi ini kan baru hipotesa Hipotesa semua Sudahlah kami berharap Komisi 9 melalui Pak Melgi Di acara ini Didoronglah untuk Polisi aparat hukum turun tangan Ini kejahatan korporasi Kami prediksi Kejahatan korporasi Yang mungkin Karena penggunaan kimia tertentu ini Produk mereka dinikmati Diminati oleh anak-anak usia dini Ini gimana caranya Polisi masuk? Kan juruan aja Nggak hanya satu gedung bisa masuk Pak Apalagi Dokter-dokter sudah bisa Ada uji klinis Database pasien Kematian tanggal berapa Itu ada di dokter Lebih mudah Tapi kenapa negara Tidak mau memperhatikan Karena meninggalnya Tidak satu titik Ini meninggal di 18 provinsi Tersebar di ribuan tempat Sayang kalau negara Tidak menggunakan momentum ini Untuk belajar Mengantisipasi kejadian yang nyaris sama Ke 10 tahun yang akan datang Ini pelajaran paling berharga Ini momentum yang Satu perseribu dalam dunia kedokteran Ini penyakit unik Kita harus belajar Mendapatkan solusinya Mendapatkan penyebabnya Kemudian mengurai Mengantisipasinya kepada Keturunan mungkin cucu saya Tadi abang mengatakan Ini kejahatan korporasi Gimana abang menyimpulkan itu? Ini kita sudah duga 5 tahun lalu Begitu meledaknya minuman Makanan berpengawet Mengandung kimia tertentu Dan kemungkinan Baru tahun ini berimpak Ini kan hipotesis Hipotesis ini Sama kayak pak menteri Hipotesis juga Dia hanya menggunakan Telepon kok ke Inggris Nah jadi Hipotesa-hipotesa ini Ada baiknya dirangkum Bapak-bapak ibu Di komisi 9 Mendorong Supaya nanti keaparat hukum Menjustifikasi Benar mana Yang orang klinis Atau yang orang kementerian Saya Ini dulu Kembali ke Bang Sitorus dulu Ya bang Tadi Polisi sudah masuk Lalu kemudian Komisi 9 sudah bilang Ini harus duduk bersama Lakukan investigasi Kalau polisi masuk Lalu arahnya Kemana itu Terima kasih bang Sebastian Kalau ini luar biasa Saya baru Sejak tahun 95 itu Tahu Komisi 9 itu Komisi yang memidang Kesehatan Cepat Lugas gitu ya Wajar ini bang Sebastian Lah satu aja Meninggal polisi kemarin Hebohnya Indonesia Luar biasa Ini bisa-bisa Angkanya ini Tidak seperti yang Diumumkan KMK Bisa-bisa gitu Jadi Alhamdulillah Kalau memang Komisi 9 maju Tinggal pertanyaannya Kemampuan polisi ini Kan mohon maaf Di dunia Kesehatan ini kan Rata-rata Tertinggal mereka Kami harap Komisi 9 juga Mendorong Pak Kapol yang kebetulan Masih banyak masalah Jangan karena beliau Stres Kemudian masalah ini Tidak tertangani oleh beliau Kemudian kita harap Agar Polisi mencuci citranya Dari kejahatan-kejahatan Dan keburukan masa lalu Di persoalan ini Tunjukkanlah kemampuan mereka Yang Sesungguhnya polisi milik rakyat Ketika Anak-anak bangsa ini Meninggal dengan sia-sia Logika berpikirnya Ini pilihannya Kita dorong Ini supaya Katakanlah uji klinis Cek Lab dan lain sebagainya Untuk membuktikan Ini penyebab yang sebenarnya Tadi masih misteri Kan bisa Atau Sudah langsung Otopsi bisa Diotopsi dulu Kami sangat yakin Keluarga yang meninggal Juga ingin tahu penyebab Kematian putra-putrinya Negara ini harus membantu mereka Menjelaskan itu Betul tidak meninggal Karena gagal ginjal Betul Jangan-jangan Karena makanan minuman Di sekolahan Atau di pinggir rumah Yang dikonsumsi Akumulasi dalam beberapa tahun Masa lepas dari Jerak kejahatan Yang memproduksi Makanan minuman itu Jangan sekarang Disimplikasi oleh Pak Budi Gunadi Ini penyebabnya obat Kayak pabrik obatnya adalah Mesin pembunuh Bagi rakyat Kan itu konotasinya Ini Pak Budi Gunadi Udah mulai bermain api nih Dia mengusin korporasi Pabrikan obat Yang puluhan tahun lalu Obat itu sudah ada Enggak menyebelkan kematian Pak Sebastian Kok hari ini Dijestifikasi oleh Pak Budi Gunadi Apa yang membela banget Ini perusahaan farmasi Saya tidak kenal mereka Saya kenal Budi Gunadinya Jangan seperti ini Disimplikasi Jadi Ini Saya ke Bang ini Bang Sitorus 100 lebih jenis obat Ditarik Lalu kemudian nanti Tiba-tiba bisa muncul tuh Jenis obat baru Jangan-jangan ini ada pertarungan Bisnis perobatan Atau Ini Pertarungan para Ini nih Para Apa ya Pengusaha farmasi Iya Bang Bastian Bang Bastian orang Berlatar Media Pasti paham Ini Ini Bukan bisnis Semata-mata Adalah pemain lama Pemain baru Tidak Ini bagaimana Membuat turbulensi Di antara para pemain produk obat Jadi Enggak dibutuhkan Pemain baru Ini ada Skat-skat Skema-skema Yang Saya mulai hafal Sejak tahun 95 Mengerikan Produk obat ini Jangan dianggap bahwa Kalau Kalau betul loh Kalau betul ya Iya Ini bukan masalah Kalau betul Sudah diumumkan Sudah betul itu Ini kan kecenderungannya sudah ada Sama dengan Pak Menteri kecenderungan Betulnya itu 100 Sekian jenis obat Ditarik Sudah di Stop kan Sudah di stop Nah Tinggal bagaimana Efeknya Tadi sudah disebut oleh Pak Melky Dan dokter Kemudian ada efek lain Ini kan bagaimana Ketatnya Sistem Perobat Obat Produk obat Indonesia ini Di badan POM ini Kan Jejaringnya luar biasa Dolim disitu Aneh Kalau bisa di stop hari ini Kalau saya Pemilik 110 merek itu Saya gugat pemerintah Saya su Kan saya udah dapat Ijin edar Kok disuruh stop Ini kan melanggar peraturan Jadi Jangan karena dipikir Bahwa Menteri mengumumkan Itu udah benar Di mata hukum Itu tidak benar Belum tentu benar Kan kita tinggal uji Ya kalau pemerintah Kan sudah disuruh edar nih Keputusan itu karena Hasil Uji klinis misalnya Bertaruh kita Satu Satu Botol obat Disini Pak Sebastian Bakalan tidak ada Uji klinisnya itu Lah Menteri udah ngomong kok Saya sudah telpon Profesor di Inggris Maka obat ini Pertanyaannya Mana uji klinisnya Bahwa itu penyebab 110 obat ini Belum ada sampling itu Kan kita tidak bodoh-bodoh banget Kalau untuk mendeskripsikan itu Terlalu lama kita di sektor Kesehatan sistem ini Untuk melihat Begitu Bang Sebastian Jadi kita hanya mau bilang Supaya sejuk masyarakat Yakinlah masyarakat Putra putri bapak ibu tersebut Meninggal karena Dugan gagal ginjal Tidak semata-mata Karena obat Nah Pertanyaannya begini Kalau seandainya Memang betul ada permainan Apakah persaingan bisnis Apakah pertarungan para mafia Farmasi Dan lain sebagainya Dengan masuknya Polisi ini Bisa gak mengungkap itu Siapa para pemainnya Kami yakin Pak Sebastian Kalau Pak Sigit ini kan Tentu butuh momentum Butuh dukungan rakyat Apalagi yang sedang Teraniaya Yang sedang berduka Kalau beliau mampu Menggerakkan institusi polisi Mengungkap tabir Kami yakin Puncak kepercayaan publik Pada polisi Seketika akan berbalik Dari persoalan sambung Menjadi rambu Begitu dia Jadi Pak Sigit itu Bukan sambung Tapi jadi rambu Pejuang Pembela Persoalannya adalah Pak Sigit Mau dan mampu Tidak Begitu dia Oh gitu ya Iya Oke Ke Bang Sitorus Jadi Kalau diinvestigasi itu Mulai dari mana Mudah ya Supaya Ini betul-betul Mengungkap Tabir Dari Misteri Gagal Ginjal ini Ini kan cuma ada Di 18 provinsi Hitungan kami Sudah 22 katanya Katakan 22 dikali 5 Seri 100 rumah sakit Datanya itu Tidak Banyak Yang kemudian Kita harus lihat Dalam Sebastian Ini momentum Belum pertentu Sekali 100 tahun Jadi Role model Yang terjadi sekarang Harus kita gunakan Ini role model penyakit Tadi saya sudah di awal Sebut hanya 4 penyakit Menyebabkan kematian Masal itu Ini ada yang baru Kalau saya jadi presiden Saya di depan Mengurus ini Belum tentu Di dunia lain ini ada Jadi tadi 4 Diulang lagi Satu Penemian Penemian Baru Diare DBC gitu ya Satu lagi tadi itu Malaria Malaria Ini ada kelima Harusnya Ini kan dia Bukan untuk anak Covid itu Oh ini tadi kita ngomong Menyebabkan kematian bagi anak Jadi Bang Sebastian Kami minta Pak Jokowi Jangan karena Covid kemarin Rame-rame Anggarannya gede Di depan Giliran gak ada Anggarannya Gak mau di depan Ini momentum baru Yang belum tentu Terjadi 100 tahun Dan ini per seribu Pasien itu luar biasa Ini digunakan lah Pak Budi Gunadi Biar gak menteri Nanti diskusi-diskusi kita WAWN pun jadi Ini gak sulit Yang kami lihat adalah Bias Karena disimplikasi Motifnya apa Kecenderungannya ke bisnis Oh Gitu dia Jadi kami harap Langsung main Konklusinya adalah Ini sebabnya obat Penyebabnya obat Kenapa beliau gak sebut Penyebabnya adalah Makanan minuman Ber Pengawet Kenapa gak disebut Beliau adalah Efek lingkungan Kenapa Langsung ke obat Karena pak Beliau salah Dengan menyebut Pertama ini disebabkan Bakteri Malu mungkin beliau Ambil yang paling gede Aja penyebabnya Obat Padahal tadi Filosofinya Orang sakit dulu Baru makan obat Kan sakitnya dulu Anak-anak itu Kok jadi malah Obatnya penyebab sakit Kan jadi ini kan Logika yang dibalik-balik Yang tidak masuk akal Terus apa sebetulnya Dibalik pernyataan itu Kalau disini pak Kami hanya lihat Pak Menteri kebablasan Salah Deteksi Salah Mengambil Konklusi Saran kami Perbaikilah pak menteri Kalau malu Ke pak Jokowi aja Berlindung Seperti menteri-menteri Lain kan kalau salah Dibenarkan oleh pak presiden Begitu kurang lebih Itu harapan kami Agar Tidak sia-sia Kematian putra-putri Bangsa kita Yang Tentu mereka sangat Menderita sekali Mereka berkabung Tapi bagaimana Penderitaan itu Menjadi nilai plus Bagi bangsa ini Menghadapi persoalan Kedepan hari Begitu bang sepasian Oke Ya closing statement dari Terima kasih bang sepasian Kalau kami Harapannya Kepada Institusi negara Siapapun itu Kan sudah dibuka Pamil kita di DPR Ternyata sudah jadi Garda terdepan Marilah Bapak-bapak di Kementerian Badan POM Dan lain-lain Termasuk di Kepolisian Lombalah kebaikan Dari Komisi 9 Tadi Berlomba-lomba Berbuat kebaikan Mengerjakan Hal yang baik Untuk Keselamatan Bangsa kita Itu sangat normatif Pesan Anda Untuk Menteri Kesehatan Apa? Menteri Kesehatan Mumpung Saudara sudah kami Buktikan Keliru Segera Diskusi aja Dengan Komisi 9 Memperbaikinya Begitu Iya